Kita sudah menggelar dua hari kegiatan secara berturut-turut. Pertama, diskusi tentang konsep dan praktik reading group Toto Chan yang biasa digelar di Jum, oleh teman-teman pamatri literasi Jawa Barat. Kemudian juga kemarin kita sudah menggelar kegiatan diskusi, konsep dan praktik reading group dari komunitas literasi di Kendal, salah satu pondok baca yang biasa menggelar kegiatan secara lori. Hari ini kita mengundang dua orang jago, Kang Ubay, penolong TBM di Saman Baca Multatuli, yang hari ini juga menjadi kepala museum Multatuli. Kemudian ada Kang Adew, seniman sekaligus pegiat literasi. Mudah-mudahan ini akan memberi pencerahan bagi kita semua, terutama para pengelola Taman Baca, untuk melanjutkan gerakan literasi di tanah air kita tercinta. Saya juga ingin menyapa Mas Gerdiansyah dari Kemenko PMK yang siang hari ini turut serta bergabung dalam kegiatan kita. Sama siang, terima kasih sudah bergabung Mas. Dan terima kasih juga. Sama-sama Kang Opik. Ada suaranya tuh. Ini salah satu kegiatan kami, FAPER Diansyah, untuk senantiasa terus mengkampanyekan gerakan literasi. Terima kasih juga kepada teman-teman, para pegiat TBM yang hari ini sudah bergabung. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Kang Bojes, saya serahkan ke Kang Bojes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Opik atas pengantarnya. Nah, sekarang bagaimana sih konsep kegiatan reading group dari mulai awal hingga terakhir, kemudian juga apa saja yang dipersiapkan ketika akan melakukan reading group, atau buku apa yang cocok dilakukan untuk reading group, itu akan dibahas oleh Kang Ubaidillah. Dibahas oleh Kang Ubaidillah. Beliau Kang Ubaidillah ini sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya, Kang Ubaid, reading groupnya. 11 tahun. 11 tahun bersama anak-anak di CICL, di Lebak. Di CICL di Lebak. Nah, di sana kondisi kondisi di CICL Lebak itu awalnya tidak ada listrik sama sekali, Kang Ubaid ya. Nanti mungkin Kang Ubaid akan bercerita mengenai CICL dan reading group. Itu. Untuk 20 menit ke depan, mungkin saya serahkan ke Kang Ubaid untuk bercerita mengenai konsep dan reading group ya, konsep reading group yang dilakukan oleh Kang Ubaid, dengan novel Lombor Tatuli di CICL. Silakan, Kang Ubaid. Ya, terima kasih Bojes. Oh maaf, terima kasih Heri Maja Kelana. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting kali ini di Memperingati Hari Buku Sedunia. Nanti kalau suara saya kurang terdengar bisa di intrupsi saja ataupun 20 menit pertama ini juga kalau teman-teman mau intrupsi langsung juga tidak apa-apa. Artinya saya tidak akan monolog misalnya kalau ada hal yang atau memang secara tidak langsung sebagian besar juga mungkin sudah familiar atau sudah terbiasa. bahkan istilah reading group ini sendiri sebenarnya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih mudah untuk menjaring pembaca-pembaca dari mancanegara. Nah, sebenarnya di beberapa tempat ada yang menggunakan istilah cakrukan buku, ada yang menggunakan istilah tadarus buku, ada yang menggunakan istilah membaca bersama, namun penggunaan istilah reading group itu kami ambil di sekitar tahun 2009 11 tahun lalu untuk memudahkan informasi keluar. Karena jujur saja misalnya di Taman Baca Multatuli kami punya website reading multatuli. Jadi ada reading multatuli, ada reading group Max Halflar di Taman Baca Multatuli. Jadi ini awalnya, awal itu Mr. Pritsen sudah bergabung, selamat datang Pak Pritsen. Pak Pritsen adalah pemandu reading group Ulysses di Yayasan James Joyce di Zuri selama 40 tahun lebih membacakan novel Ulysses di Yayasan James Joyce di Zuri kemudian ada bergabung bersama kita. Jadi selamat bergabung. Welcome Mr. Pritsen to reading group best practice in Indonesia. Jadi nanti mungkin Bojes memberikan speech sementara untuk beliau karena sebenarnya reading group di Indonesia itu kertas putihnya dibawa oleh Saudara Sigit Susanto yang juga adalah peserta reading group di Yayasan James Joyce di Zuri sejak 1998. Jadi Mas Sigit Susanto ini adalah murid dari Pak Pritsen. kemudian Sigit ini ikut bergabung di reading group James Joyce novel Ulysses di Zuri kemudian menuliskannya di buku Menyusuri Lorong-lorong Dunia. Saya adalah pembaca bukunya Sigit Susanto Menyusuri Lorong-lorong Dunia tahun 2003. Di buku duanya ada bagaimana praktik Sigit mengikuti reading group di Yayasan James Joyce di Zuri. Nah praktik itu kemudian saya dan kawan-kawan laksanakan di 2009. Kami di Lebak di Taman Baca Multatuli membaca Max Haflar di setiap selasa sore dari jam 4 sampai setengah 6. Kemudian di beberapa tempat ada di Kendal membaca The Odd Man and the Seenya karya Ernest Hemingway kemudian di Kediri di Kayen Kidul di Taman Bacaan di Kediri membaca Jalan Raya Pos Jalan Denles karya Pramudia Anantatur kemudian juga di Bandung ada yang membaca Bumi Manusianya Pramudia Anantatur kemudian di Serang ada yang membaca Laskar Pelanginya Andrea Hirata kemudian di Facebook ada grup komunitas reading group membaca The Castle-nya Prans Kafka dan membaca Bumi Manusia lewat grup di Facebook nah saya ingin bercerita bahwa reading group ini membaca pelan membaca mendalam membaca memahami jadi satu kali pertemuan di antara satu sampai dua jam itu hanya menyelesaikan satu dua atau tiga halaman saja nah setiap pemandu sebaiknya menyiapkan novel terlebih dahulu untuk didiskusikan untuk dibaca bersama-sama kami misalnya di Banten di Lebak membaca novel Max Halflar sejak 23 Maret 2010 jadi kami memiliki novel Max Halflar sebanyak 30 eksemplar novel yang ini Max Halflar kami membaca novel ini selama tahun pertama tamat 11 bulan tahun kedua tamat 2 tahun 5 bulan tamat ketiga 3 tahun dan sekarang kami memulai lagi di Jum di Museum Multatuli untuk di Jum sementara di Taman Baca Multatuli juga ada jadi lebih baik teman-teman yang akan melaksanakan reading group menentukan dulu novel yang ingin dibaca kami pikir mengapa tidak cerpen karena jika cerpen itu akan terlalu cepat selesai sementara jika novel kita bisa lebih pelan bisa lebih mendalami latar karakter dan bagaimana sifat-sifat tokohnya sementara jika cerpen 2-3 pertemuan bisa selesai jadi buku ini yang tebalnya 396 halaman bisa selesai 3 tahun dengan anak-anak yang sama setiap pekannya jadi reading group saya pikir adalah kegiatan yang membaca pelan membaca mendalam yang jelas yang diutamakan bukan kecepatan membacanya tapi pemahaman atas isi teks misalnya kita akan membaca novel Max Havlar ataupun novel apa yang ada di teman-teman yang ingin memulai praktik reading group sebaiknya didiskusikan dengan teman-teman yang lainnya sama pengurus di taman baca kira-kira novel apa yang cocok di daerah teman-teman berada misal Jakarta oh sebaiknya misalnya kita baca senja di Jakarta atau misalnya di Kalimantan oh bisa membacanya upacaranya Kori Layun Rampan mengapa kami dilebak membaca Max Havlar karena lebak identik dengan Multatuli dengan Max Havlar oleh karena itu kami memilih novel ini untuk dibaca bersama anak-anak di Taman Baca Multatuli jadi setiap kota tentu saja berbeda novel yang ingin dibacanya teman-teman yang di Kediri mengapa membaca Jalan Raya Post Jalan Landless karena Jalan Raya Post Jalan Landless melewati Kediri mengapa misalnya di Jogja di tahun 2010 sampai 2014 teman-teman Indonesia Buku Mas Pais kemudian membaca kitab Betalejemur Adamakna kitab tentang Yogyakarta nah itu bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman di masing-masing daerah nah bagaimana praktiknya ya membaca seperti membaca Al-Quran disurau-surau seperti membaca kitab kuning di pesantren-pesantren namun yang dibaca adalah novel jadi kalau teman-teman memegang pensil kemudian membaca novel jadi pemandu membaca kalimat demi kalimat dan peserta memegang novel yang sama saya ingin coba baca misal bab 1 Max Haflar saya adalah maklar kopi dan tinggal di laureer graf nomor 37 amsterdam saya tidak terbiasa menulis novel atau hal-hal seperti itu maka dibutuhkan waktu lama bagi saya untuk meyakinkan diri untuk membeli beberapa tambahan rim kertas lalu memulai pekerjaan yang anda baca para pembaca baru saja ambil dan yang harus anda baca jika anda adalah seorang maklar kopi atau jika anda memiliki profesi lain nanti anak-anak bertanya pak guru atau bapak ibu maklar itu apa maklar itu bapak ibu bisa menjawab maklar itu misalnya ayahnya ranim membeli durian kemudian menjual lagi oh semacam tengkulak ya jadi bisa ditandai di novelnya maklar itu apa seperti itu jadi setiap kata setiap kalimat itu bisa dijelaskan bisa dieksplorasi lebih dalam karena targetannya memahami bukan sekedar membaca nah setelah itu bapak dan ibu bisa menyiapkan buku merah jadi buku yang berisi catatan kesan dan pesan anak-anak jangan lupa anak-anak selama membaca pasti menemukan kata-kata yang menurut dia baru menurut dia menarik harus didiskusikan dan kesan dia seperti apa sih misalnya kan ubah maaf kita ke bapak frinzen dulu ya sebentar silahkan karena beliau tidak bisa lama disini oke terima kasih nanti dilanjut lagi untuk penjelasannya oke welcome mister frinzen to indonesia nanti saya akan diterjemahkan oleh ini ya oleh kak dharma disini bahasa inggris saya juga obaletot kak dharma sudah standby ya halo ya mas eri saya disini sudah siap kak dharma silahkan untuk menyapa bapak frinzen ya halo mister frinzen halo can you unmute your speaker please yes can you unmute your speaker please yeah thank you very much okay thank you very much mister bisa bahasa indonesia can you speak indonesian no i'm sorry i don't understand okay terima kasih that's okay thank you for coming today to our forum we're so glad to have you here do do i make myself myself clear mister fris can you hear me i can hear i don't understand i can you hear me now i can hear you okay okay so okay i will speak english then okay we are so glad to have you here because you have a limited time maybe you just can share your experience about how to improve the the reading in your group to us here in indonesia so we can apply maybe your method your technique your experience mr fris about your community so we can apply here in indonesia how you increase the interest of your community about reading activity just tell us your experience maybe how about if i just type the the question no i'm i'm sorry i don't think it's possible here i don't understand any question or things like that okay okay i'm sorry okay we just uh we're curious to know your experience in your community how your increase the reading ability aha okay reading groups you're talking about anyway we do we do of course reading groups we have done it a long time and sigit of course was there and i think he's the connection i think he organized that in in your country now we've been reading things for a long time very slowly which is probably the only way to read and which really means we hear here it's spoken by irish actors so you could also read yourself of course and then we discuss it that usually means that i am giving a kind of commentary and people join in and we do it as a way thoroughly it took us we met every week hour and a half and it takes about two to three years to get through the book and then most people who there come again they keep coming of course it's that sort of book and i've always been trying to show that the book though it's difficult we all know that especially if your native language isn't english mine is swiss german and you i think it's possible that you read it by attention and and as you find out it also becomes very funny then to read it's not just a challenge but and of course it's the power of the language that makes it and so people who are often afraid they lose inhibitions and yeah and come along and usually enjoy it and keep coming and coming to read it again and again and that shows something and of course the good thing about reading groups is we all know something different we are experts on music or Irish history or something like that and so that's good when there's a whole group together and also when we don't understand something and the others don't then you don't you're not the only one so reading it together has certain advantages of course the one thing is when you read it slowly you keep your you're close to the text and you don't see the whole book so well that's a bit of a difference but and Joyce invites close reading and looking at every word I don't know how of course nowadays you do it also like this electronically but normally I suppose there's a group around one table so that's how we do it and it's quite successful people come and like it and they're no longer afraid of the book you know most people are afraid it's very difficult and things like that but it isn't there is a story that we can follow if they have anything specific to ask slowly okay so it's about it's about patience so they can keep coming every week you hold the beating right and you 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 said that they're not afraid anymore to the text to the book now obviously the people lose some people don't like it and they don't come anymore of course you don't worry about that there's a certain danger I always say you might get addicted you can never you can't let go and another effect I find is when you read when you're reading Joyce intensively you think other writings are not as interesting they're comparatively flat that's danger one might get spoiled how you how do you select the book that they read every week you determine by yourself or you ask the community to determine how do how do you select the book to read every week how do you select the book that you read every week every week yeah are you asking about which edition we use how do you select the book it's according to your request of the members or you just determine by yourself the title of the book that you and the community will read together I couldn't extract the question okay okay there is a piece that here say that it depends in Indonesia for his community he select the book the title based on the place or the culture around the community for example here there is Javanese or maybe you know Pramudya Anantatut so the people around the the author they read the book so maybe the people from the celibate or celibate they will read a book about they will read the book that created by the author from celibate i think i think that's a very interesting interesting to know your experience mr. fish i'm trying to explain what did you say to the to the audience that coming today here i i i'm trying to translate what what have you said to our friends here so they can follow your explanation sir now somebody wrote something why you read Ulysses is that the question okay why if my case well i had that i had no no qualifications my english i learned at school i didn't know about ireland but i heard about george and of course george is connected with jurick he's buried in jurick and i know that my english professor was the last one to speak to george and so i heard of it and when i was in england i picked up ulysses was quite an book at the time and i wanted to test my english because it wasn't good enough and i had there was at that time no help there were very few books nothing and i tried and i don't think i understood very much and i have no idea there was no instruction it wasn't a university course like you and i even went to Dublin from London to look around why i knew where to go i don't know but i stood in front of 7 Eccles Street where Bloom lived the house was still there now my english wasn't good enough but i was fascinated and so i started reading it at home slowly there were only a few books one was budgen the making of ulysses in uric and so i got into it and i left the university i had to earn a living and then i studied choice and then and then people we started writing to each other about the book and they were also about finnegan's wake and so we had a correspondence and so though i was an outsider i was certainly in the middle of it and then we even started having meetings having joy symposiums and they are still going now every two years not now so that's why i was drawn into it it was a hobby i never thought i would i would do something but i haven't been tired and i always find something new and of course another thing is the joyce community you're a bit far away in europe they're very they meet very often they're very pleasant joyce people cannot be too pompous you know they cannot be too high handed because joyce is very democratic we're all in the same boat we all don't understand it basically so that's how i got into it and then we were lucky i collected books of my own and i got quite a number and there's almost 40 years ago the foundation the zurich joyce foundation was founded by a bank they gave us the money and so we have a place to meet and we have more books on joyce than anyone and we do these reading groups and as i said one day sigit came and said he was doing great things in indonesia in fact i think we owe it to him that you're listening to me now yeah and so he kept kept coming and now we can read we read Finnegan Drake now of course on zoom so that is how it all came about it wasn't intended it wasn't planned and i suppose that most of you are also amateurs they're not all students of english because it's quite different if you have to read a book in school university yes if you do it on your own yes i always did it on my own and so i never had a choice course you know so i think we're pretty much in the same situation yes i agree with you because when we read a book in university and when we read a book by our willingness it will be very different and mr fish i my my department when i was in college is english literature and we and also our friends here have read a lot about not only indonesian books but also russian germany and of course english english literature just like ulysses or and james joyce books and i agree with you that we can improve our culture i mean our understanding about other culture through books it's amazing how books how books and us can be grow up together and there there is a question here what do you have another book besides ulysses that you read in your community what 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 else that you read i can also see that other books now i'm very old now i don't read many other i can't concentrate too well that's my problem but of course we do read also finnigan drake that's the next thing then we get on to finnigan drake i suppose you all know what it is what kind it is and that of course takes much longer we it took us 10 years to get through it the first time and now we're on third and there it's of course guessing we also read Dubliners and put it together but of course we here are the Joyce foundation and my interest in Joyce has always been language I think the way he puts it and trying to find out what it is and I must say I say I'm an old man to read your listeners and to get others to know helped me in very difficult times it was good to have something to look at to study you know you have an interest you are a bit better off so to me it's been the language I tried to find what mean but I also think of the book Ulysses why do we read it we don't know often but I also think it has a great sympathy for human failure you know in some way all I'm talking about myself not you we fail more often than we don't and there's a great empathy with this fact that we don't really achieve our goals and it makes us a bit resigned that's the only thing we can do and as I said Joyce may become a kind of addiction but it's a harmless kind of thing it's not as bad as heroin or anything like that and also it keeps people together socially you know now right now we can't do it but it's pleasant to come to reading groups and they here come from quite a distance away so as I say it's been a good thing and yeah otherwise we wouldn't be speaking to each other you know yes I agree with you one last question maybe sir dharma silahkan untuk menyimpulkan apa yang tadi dibicarakan dengan bapak fringe supaya audiensnya lebih tadi jadi teman-teman menurut pavris reading komunitas itu reading group itu sangat membantu kebersamaan sesama komunitas kita bisa memperkuat hubungan persaudaraan juga melalui membaca bersama kemudian dari buku-buku itu terutama kalau Pak Pris belajar banyak baca karya yang di luar bahasanya dan dia jadi lebih tahu bahasa itu sendiri belajar dan Pak Pris mengatakan bahwa ketika kita membaca buku yang kita diwajibkan di universitas atau di sekolah akan beda rasanya ketika kita membaca sebuah buku dengan keinginan sendiri itu akan memberi dampak yang berbeda saya kira itu saja yang bisa saya simpulkan dari diskusi dengan Pak Pris hari ini Mas Seri oke terima kasih Kak Dharma terima kasih juga untuk Mr. Pris dan dipersilahkan untuk barangkali mau undur diri atau mau mengikuti kegiatan ini silahkan terima kamu bisa mungkin tinggal 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 mobil tidak terima ada There's another thing for me, I always don't trust translations, you know, it is very hard, is there an Indonesian translation of Joyce? Not yet, you're doing it. I don't know, I don't know, but yes, we have it, we have, we have, we have some, the translation of James Joyce. Many things you can't do, so you never get to it, the whole thing. So, I'll leave, it was nice talking to you. Yeah, nice, nice, it's very nice to talk with you. Sorry for my bad hearing, so have fun. Okay, 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 I will, okay, we'll keep contact later, Mr. Fitz, thank you very much for coming today. Thank you all, Dan. Okay, okay, take a good care, thank you. Kembali ke Paku Baidilah. Ya, terima kasih Mbak Dharmawati Majid dan Pak Pritsen. Kawan-kawan, betul seperti yang Pak Pritsen sampaikan, bahwa Reading Group ini kegiatan belajar sastra yang murah, massal dan ada nilai sosialnya. Kenapa disebut murah? Karena kita bisa belajar bersama-sama, karena massal itu bersama-sama. Murah, jadi artinya kegiatan sastra yang bisa dilaksanakan di mana saja. Tidak melulu membaca sastra di kampus, seperti tadi Pak Pritsen sampaikan, namun anak-anak di pedalaman Lebak, Banten membaca sastra dunia, Max Halflar, lewat Reading Group. Jadi murah. Kemudian sifat yang keduanya massal, ya jadi bersama-sama ngaji, seperti membaca kitab kuning di pondok pesantren, pondok pesantren, atau membaca yasin misalnya setiap malam Jumat bagi umat muslim, tapi yang dibaca adalah novel, jadi massal. Dengan massal itu ada partisipasi pembaca, jadi membaca partisipatif sifatnya. Dan ada nilai sosialnya. Nilai sosial yang didapat dari kebersamaan itu, karena dibaca bersama-sama, maka timbul nilai sosial. Membaca sendiri itu cenderung mendorong orang untuk memiliki sifat introvert, penyendiri, dan ingin cepat selesai. Tapi dengan membaca bersama-sama, timbul jiwa sosial, di mana kita tidak terburu-buru atas bacaan yang ingin kita selesaikan, karena ada teman lain, pembaca, ataupun peserta Reading Group, yang akan bersama-sama kita menyelesaikan novel yang sedang kita baca. Lagian di masa di mana gerak modernitas yang begitu cepat, di mana orang, kita selalu ingin cepat-cepat di mana-mana, ingin cepat selesai, ingin cepat apa, ingin cepat apa. Kita sepertinya memerlukan sebuah aktivitas di mana kita bisa melakukan sesuatu dengan perlahan-lahan. Bisa dibayangkan tadi Pak Prinsen menjelaskan, dia memulai membaca selain Ulysses, juga ada P. Negenwigs, yang itu menyelesaikan waktu 10 tahun untuk satu novel. Jadi, bagaimana kesabaran kita diuji sebagai orang-orang yang bergelut di taman baca? Taman baca, jadi bukan jelas membaca aktivitasnya. Tentu saja, meskipun pengertian membaca tentu saja banyak. Tapi saya pikir ada, seperti tadi Ketua FTBM Pusat sampaikan, Kang Opik, bahwa Reading Group ini sebagai alternatif di taman baca, sehingga ada aktivitas yang terus-menerus dan meningkatkan kapasitas di pengelola taman baca dengan menguasai satu novel yang ia baca bertahun-tahun. Pak Prinsen menjadi Ulysian, ahli Ulysses di dunia. Banyak ratusan tesis, skripsi, disertasi yang telah beliau bantu selesaikan. Artinya, 40 tahun lebih ia menggeluti Ulysses, dan itu saya ingin bercerita bahwa 12 tahun atau 11 tahun saya membaca Markshaflar, banyak sekali yang saya dapatkan, saya lebih peka terhadap teks, saya lebih peka terhadap bahan bacaan. Tentu saja ini agak utopia, namun kalau ditanya sekarang di Indonesia, siapa sih yang menguasai Pram? Siapa sih di Indonesia yang menguasai Bung Karno? Siapa sih di Indonesia yang ekspert ahli HAMKA? Siapa sih di Indonesia yang menguasai Kartini? Kita bisa bertanya kepada siapa, kalau kita ingin tahu tentang Rongo Warsito misalnya. Tapi dengan membaca karya sastra, kita menguasai satu karya, dan saya percaya bahwa dengan satu buku, kita bisa keliling dunia, dengan satu buku, dengan kita fokus pada satu bahan bacaan, maka bacaan-bacaan yang lain tentu saja akan mendatangi kita. Mungkin Bojes itu dulu, karena sudah ada Kang Ade. Kang Ade, apa kabar Kang? Saya sudah lebih 20 menit. Terima kasih. Siap Kang, bye. Kang Adeo? Kang Adeo? Siap, oh di mute lupa. Ya Kang Ubay. Tepang deh, Bingah. Ya Kang. Ya. Saya, saya. Ya Kang Ojes? Ya. Kang Adeo, silakan untuk memaparkan apa yang dilakukan oleh Kang Adeo di komunitas reading Asia Afrika. Reading Asia Afrika itu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Saya Adeo, saya pun telat bergabung di Kak Jong Jonan. Namun Kang Bojes juga teman-teman TBM. Kang Ubay juga tadi, Mr. Fritz ya. Hanya kebahagiaan sedikit. Dan banyak yang ngertinya tadi, skip. Tapi setelah ditangkap, apa yang saya disampaikan oleh Pak Tadharma ya, yang menerjemahkan, memang betul soal membaca, harus ada keinginan, keinginan ya, dari diri pribadinya sendiri. Ada minat. Sementara kalau yang di Asia Afrika Reading Club malah bukan dimulai dari keinginan saya pribadi malah. Bukan minat saya pribadi. Justru Asia Afrika Reading Club lahir adalah untuk sama-sama mengulik, gitu kan, teman-teman semua. Mengulik semangat Bandung, semangat Asia Afrika. Yang hari ini, tepat 66 tahun yang lalu, ya peringatan komprensi Bandung, gitu. Dari tangan 18 sampai 24 April, gitu. 1955, dan saat ini diyakini juga sebagai peringatannya hari rayanya Asia Afrika, gitu, teman-teman. Jadi saya tahun 2009 diajak oleh Kang Dhani Rahman, seorang sodagar buku. Juga ada Kang Ahda Imran, penyair, wartawan. Lalu kemudian ada penyiar radio, teori Runtek. Lalu ada teman lain, juga yang dari sejarawan dari UPI. Ada pustakawan namanya Puji dari Balai Pustaka. Kemudian saya juga bergabung, diajak juga ternyata oleh Ibu Nunu Nurhayati, saat itu yang juga menginisiasi lahirnya Asia Pekari di Iklab. Beliau, Ibu Nunu, itu adalah seorang PNS, gitu ya. Tapi juga bergiat, dekat dengan teman-teman komunitas, kemudian mengajak seluas-luasnya warga masyarakat untuk sama-sama meramaikan museum. Karena saat itu yang terjadi adalah upaya untuk menekatkan publik masyarakat ke museum, gitu. Karena ada Gerakan Nasional Cinta Museum yang juga diapungkan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat kawan-kawan yang bergerak, yang juga mengajak pemerintah saat itu sedang berkampanye, ya. Gerakan Nasional Cinta Museum, gitu. Mendorong semua masyarakat, warga, untuk mendatangi museum. Museum dimanapun sebenarnya, tapi karena memang ada di Bandung, jadi ada salah satu museum yang kebetulan ya menerimalah gerakan itu, sehingga mau untuk bekerjasama. Memang awalnya seperti itu. Kelahiran Reading Club adalah titik pemberangkatannya dari Gerakan Nasional Cinta Museum, sedapat yang saya tahu, gitu, teman-teman. Jadi jauh sebelum berbicara tentang bagaimana semangat membaca, semangat tadi, keinginan untuk menumbuhkan minat baca, gitu. Saya malah didorong untuk datang ke museum dulu, gitu. Dan saya juga bukan penyuka museum, minat museum ngapain juga, gitu. Waktu itu 2009 ke museum Asia Afrika. Tetapi setelah mengikuti beberapa macam kegiatan, di antaranya waktu itu, kali pertama kegiatannya adalah festival kemerdekaan 2009 untuk menyambut Hari Kemerdekaan Publik Indonesia 2009. Lalu ada kegiatan-kegiatan seperti diskusi buku, seminar. Lalu dari situlah tercetus. 15 Agustus 2009 untuk melahirkan kelompok baca. Sempat juga waktu itu si Pang Siur, apakah namanya Reading Club atau Books Club, gitu, Kambojes, Kang Ubay. Books Club atau Reading Club. Jadi masih tarik-menarik. mungkin books, Book Club, buku khawatir terlalu khusus, khusus, khusus spesial. Sementara kalau kami memaknai Reading Club, maknanya mungkin luas, ya. Universal, gitu. Jadi tidak hanya membaca buku saja, bisa saja sih membaca hal lain di luar buku, gitu. Kayak gitu. 15 Agustus bergurilah. Tentu saja di... Di apa? Di... Ini apa sih, teman-teman? Kok ada? Tentu saja yang paling berperan vital waktu itu adalah Kepala Museum. Saat itu Pak Isman Pasha yang membuka diri seluas-luasnya buat teman-teman komunitas, siapapun untuk bergabung, meramaikan, atau bahasanya memakmurkan museum, gitu. Di antaranya adalah satu aktivitas yang selain festival kemerdekaan yang juga telah melahirkan Reading Club. Kelahiran Club membaca, begitu, teman-teman. Dari situlah kegiatan membaca bergulir. Ada pun buku yang menjadi buku, sampai hari ini menjadi buku wajib, gitu, teman-teman. Yaitu buku The Bandung Connection, karangan Dr. Lusana Blugani, karena kita berada di Museum Kompetensi Asia-Asia Afrika, tentu saja bukunya berkaitan dengan bagaimana peristiwa Asia-Asia Afrika itu berlangsung terjadi. Jadi kita sebagai warga, sebagai masyarakat, ingin mengetahui ada satu kebanggaan kota yang membuat kita rees, gitu, kata orang kunama, terhadap peristiwa Kompetensi Asia-Asia Afrika. Bahwa pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, tidak lagi pertemuan di atas muka bumi ini yang telah mengumpulkan banyak negara, hampir tiga perempatnya, bangsa-bangsa kulit berwarna, berkumpul di situ, di Gudung Merdeka, dan dicatat dengan atik dan rapi oleh Rustan Blugani. Jadi kami banyak membaca buku-buku, terutamanya karangan yang diutamakan adalah buku Bapak Rustan Blugani dengan judulnya The Bandung Connection, gitu. Oh ya, tadi soal Reading Club, mungkin bahasa-bahasanya kayak bahasa Inggris, mengapa tidak Bapak baca, gitu ya. Justru aneh juga, karena hampir 12 tahun Club Baca ini, Asia Apika Reading Club, namanya, baru satu kali saja membaca buku bahasa Inggris. Itu juga yang tentu saja kaitannya dengan peristiwa Kompetensi Asia-Afrika, gitu. Kalau ada buku bahasa Inggris, karya-karya lain, misalnya karya sastra, haruslah buku-buku yang berkaitan dengan semangat Asia-Afrika atau penulisnya dari Asia-Afrika. Hanya memang kebanyakan adalah buku-buku terjemahan, gitu. Bisa saja kita membaca karya Korea, buku-buku Korea, mungkin teman-teman menghampirinya lewat K-pop, musik-musik tarian, tapi kami menghampirinya dengan melalui puisi, puisi-puisi dari penyair Korea. Itu juga tentu saja dengan kurasi yang kuat, gitu. Ada satu buku yang bahasa Inggris cuma satu, seingat saya, tuh. The Color Curtain, gitu. The Charderai, itu juga lama banget baca bukunya. Kembali lagi kepada tadi yang buku The Bandung Connection menjadi buku wajib seperti tadi yang Kak Ubay katakan. Jadi, ada satu buku yang menjadi kojo, gitu ya, Kang, atau yang membuat orang-orang kalau mencari rujukan, gitu, tentang peristiwa Asia-Afrika, ya itulah, gitu. Kembali kepada buku itu, kembali kepada kelompok itu yang terus membincang, membahas, ya mengolah gagasan pemikiran semangat Asia-Afrika, semangat kooperasi Bandung. Itu mungkin hampir, ya mirip juga dengan tadi yang dikatakan Kak Ubay. Kalau nyari tentang Bung Karno, siapa sih hari ini? Pasti ada rujukannya, referensinya. Juga, oh ya, kami terinspirasi tentu saja oleh Pak Sigit Susanto, ya. Mas Sigit Susanto. Ya, karena bentuk bacanya, ya itu dari beliau, ya. Bagaimana juga metode-metode membaca secara keroyokan ini dilakukan oleh teman-teman Asia-Afrika Diring Club, terpantik juga oleh Mas Sigit Susanto. Saya juga dapat informasi metode ini dari Kang Dini Rahman, yang juga sebagai pendiri buku Club Baca Kami ini, gitu. Itu sih, teman-teman. Ya, kalaulah mencari referensi tentang semangat Asia-Afrika, kaitan dengan Asia-Afrika, tentu saja ke perpustakaan di Museum Komunikasi Asia-Afrika. Dan itu menjadi bahan baku kami, gitu. Belum, tidak jauh-jauh saja membaca bukunya berkutat di soal-soal itu. Walaupun saya secara pribadi, kalau boleh ini, sedikit banyak, jadi mulai senang, gitu, suka. Karena memang basic-nya bukan penyuka buku 2009, saya datang, mungkin Kang Dini Rahman melihat saya, ya, nggak tahu, teman-teman yang lain, entah apa, gitu lah. Hanya lambat laun, pelan-pelan, ketika saya yang malas membaca, kemudian masuk ke sebuah ruang, suasana membaca berbarengan itu, ya, Kang Bojes, jadi, jadi apa ya, jadi malu sendiri. Kalau, kok saya ikut baca juga, ya, di sini. Padahal cuman saya, ya, gitu lah. Jadi terpantik juga untuk mulai menyenangi, pelan-pelan, gitu ya. Tadi juga sudah jelasan dengan Kang Ubay, bagaimana kita juga bisa mengapresiasi, berempati juga kepada orang lain, kita juga menghargai orang yang sedang membaca, gitu ya. Kita, karena yang membaca baik, yang mendengarkan juga baik, seperti Quran, gitu ya. Membaca baik, mendengarkan baik, yang paling baik adalah yang mengamalkan, gitu. Tapi kalau coba terapkan pada kelompok baca, jadi ada upaya-upaya kita untuk mengapresiasi teman-teman yang sedang baca. Memang pada awalnya 2009 itu cuma dua orang, tiga orang, empat orang, tapi Pak Pris bilang, sepi juga tidak terlalu banyak orang, misalnya, atau mungkin di Kang Ubay memberudak banyak anak-anak, karena saya juga dapat buku Kang Ubay yang itu ya, yang multatuli, dapat dari Kang Ubay. Waduh, sangat lekat, intens, apik banget untuk menuliskan setiap pertemuan demi pertemuan itu. Dan sangat menggerakkan saya untuk semakin mencintai untuk mengulik sebuah peristiwa, kayak gitu. Jujur saja ada perubahan-perubahan karena tiap orang mungkin berbeda itu kan, berbeda minat. Sementara ketika masuk ke Reading Club, hanya fokus pada salah satu kajian itu kita teman-teman ASEAN African Reading Club. Jadi untuk menjembatannya adalah dengan ada juga teman-teman yang suka sasra, jadi menghampiri Asia-Afrikanya lewat pintu sasra, kayak gitu. Jadi tidak semua orang suka sejarah, tidak semua orang juga suka bisa part. Ada juga mungkin yang bentuk-bentuk lain. Kedepang kita mungkin ingin membaca juga kulinernya, mungkin kuliner Asia-Afrika. Masih di scoop Asia-Afrika, kayak gitu. Lalu tiap Rabu lah, seminggu sekali kami menggulirkan ini, teman-teman. Pasti ada yang pernah mengikutinya, teman-teman PBM juga, sebagian mungkin sudah tahu buat tiap Rabu sore di Museum Kompleksiasi Afrika bergulir kegiatan kurang lebih ya dua jam lah gitu, dari jam lima sampai maghrib, kemudian maghrib lanjut lagi sampai jam delapan. Jadi itu dilangsungkan di museum. Hanya memang setahun kemarin lockdown, museum jadi kita ikut, museum tutup, libur dulu, jadi kita beralih untuk kali ini kita mumpul di perpustakaan AIPRO-CD mulai Juli 2020 kemarin. Kita juga mengundang juga terbatas, sudah mengundang banyak orang, lalu menggunakan juga fasilitas Instagram kayak gini, untuk memudahkan teman-teman. Memang ada kekhawatiran juga untuk kalau ngabring, kroyok, membaca buku barengan banyak orang untuk hari-hari ini, belakang ini, di masa pandemi, takut jadi kelas terbaru, amit-amit juga ya, bertima kita, dan niat. Itulah teman-teman, ya, titik pemberangkatannya adalah untuk mengulik semangat Bandung itu teman-teman, dan membaca, sekali lagi, hanya buat kami menjadi sebuah metode, mungkin teman-teman ada yang datang ke Reading Club itu, senang nonton, senang denger, senang musik, jadi metodenya adalah ya membaca, lalu kemudian nanti di sana ada pembacaan puisi, di Reading Club, mungkin ada gimik-gimik kayak gitu, ada nyanyian, ada nonton, itulah mungkin upaya-upaya untuk ya biar lebih menyenangkan aja begitu ya, lebih enggak bosen. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa teman-teman mungkin bisa memberikan, masukkan juga tanggapan, komentar terhadap siap Kang Adew. Terima kasih Kang Adew. Nah, di tempat Kang Adew, juga di tempatnya Kang Ubay, di sini setiap habis baca itu selalu ada tamasyanya ya, tamasyanya dari teks gitu ya, dari teks. Nah, beberapa kali saya ikut di Kang Adew, maupun di Kang Ubay, itu waktu di Kang Adew itu setelah baca reading barang itu, baca puisi di luar museum, di Kang Ubay, main teater gitu ya. Itu landasanya dari teks juga gitu. Betul, betul, betul. Apakah itu salah satu supaya teks di dalam buku itu tidak monoton, dibaca oleh anak-anak supaya tidak bosan, atau bagaimana, atau ada trik lain tamasyanya itu, Kang Ubay, silahkan. Iya, kami setahun sekali di Taman Baca Multaturi ada Cicel Day. Jadi, anak-anak pembaca Max Haflar yang jauh di pedalaman sana, di Kabupaten Lebak, di Kecamatan Sobang, di Kampung Cicel, bisa menunjungi tempat-tempat yang ada di dalam teks. Ada Jalan Multatuli, ada Sungai Ciujung, ada Alun-Alun Rangkas Bitung yang ada di dalam teks di selama perhelatan Cicel Day yang dua hari, dua malam itu. anak-anak main teater Sayjah Adinda yang ada di dalam novel Max Haflar di bab 20, sehingga anak-anak bisa lebih mendalami karakter Sayjah, karakter Adinda, bagaimana Ayah Sayjah kehilangan kerbau, bagaimana sifat adipati Kartana Tanagara dan Demang Parung Kujang yang mengambil hak rakyat mengambil kerbau Sayjah itu, anak-anak bisa lebih peka. jadi selain membaca, tentu saja ada aktivitas kesenian, kebudayaan yang juga melatih rasa anak-anak lewat teater, lewat bernyanyi, membaca puisi di ulang tahun Taman Baca waktu itu. Saya pikir selanjutnya justru di Taman Baca Multatuli kami mendorong empat tahun ini, tentu saja nanti diskusi panjang lagi, tapi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan bahwa mungkin setelah Taman Baca ada bukan program, ada aktivitas lainnya yang punya cita-cita ke depan. Saya mendorong empat tahun ini ada Museum Multatuli di Rangkas Bitu yang adalah cikal bakalnya dari Taman Baca Multatuli. Museum ini berasal dari teks, dari novel, jadi dari karya sastra jadi museum, dari karya sastra jadi film, dari karya sastra jadi Taman Baca dan sebagainya, sehingga teks itu tidak mati di dalam teks. Setelah kita membacanya, kita mencoba mengaplikasainya dalam berbagai aktivitas. Di museum juga ada festival seni Multatuli. Sejak 2018, kami ada festival seni Multatuli, di dalamnya ada teater, ada simposium, ada karena pal kerbau, yang adalah ada di dalam teks itu, di dalam maksa pelar. Kerbau ya di lebak cocok, karena ada kerbau, di dalam teks ada kerbau. jadi bisa menjadi ruang publik baru bagi sebuah kota. Jadi saya pikir juga tadi, ada yang kawan-kawan-kawan dengan jelajah kota Bandung, kemudian ada aktivitas-aktivitas tambahan di museum ke konferensi Asia Afrika. Saya pikir di Pak Pritsen, di juri itu juga ada Bloomsday. Jadi para pembaca itu supaya tidak suntuk, maka mendatangi tempat-tempat yang ada di dalam novel Ulysses. Saya pikir itu, jadi ini memang sengaja didesain agar teks itu hidup, agar teks itu menjadi bagian dari menurut Kang Adew tadi misalnya mencintai kota Bandung, jadi anak Bandung kudunya ho, apa itu konferensi Asia Afrika yang juga ada dilaksanakan di kota Bandung. Jadi kecintaan terhadap sebuah kota itu terwujud setelah banyak menggali informasi di dalam Reading Club Asia Afrika yang Kang Adew dan kawan-kawan lakukan. Begitupun juga saya pikir di kawan-kawan yang lainnya di Kediri dengan membaca Jalan Raya Post Jalan Danless, anak-anak dihadirkan, oh ini loh, dulu Danless membangun jalan ini dengan berdarah, mengorbankan banyak rakyat Indonesia dan sebagainya. Sehingga anak-anak Kediri misalnya bisa menghargai kotaknya, bisa mencintai kotaknya, tidak lantas menjadi ahistoris atau misalnya membenci terhadap kotaknya, membenci terhadap tanah kelahirannya. Saya pikir juga jiwa nasionalisme itu dipupuk dari aktivitas banyak membaca. Mungkin itu dan mengaktikulasikannya dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, terima kasih Kak Ubay. Berarti memang harus telaten cara memilih novelnya ya, novel yang akan diridingkan gitu. Kalau The Kitchen in the Ray mau diridingkan kan agak susah gitu. Absurd novelnya ya. Atau Edgar Allan Fu gitu ya. novel-nobel Edgar Allan Fu untuk tamasiannya kemana dia gitu. Ketengah laut misalnya. Susah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dari Aceh sampai Papua, silakan barangkali ada yang mau bertanya kepada Kang Ubaidillah Muhtar ataupun kepada Kang Ade Hobsah terkait reading. Terkait reading group atau kia-kia cara membuat reading misalnya di TBM-nya atau apapun itu. Silakan untuk mengacungkan tangan. ada pertanyaan dari Kak Heni Wardatur Rohmah. Langsung aja. Langsung aja. Jadi Kak Heni, selama reading berlangsung anak-anak itu menuliskan kesan dan pesannya. Jadi dari buku menghasilkan buku, dari teks menghasilkan teks. jadi ada aktivitas tambahan setelah anak-anak membaca, mereka menyampaikan apa yang ada di kepalanya lewat tulisan pesan-kesan. Jadi itu menjadi panduan saya sendiri bahwa anak-anak juga aktif di kepalanya ketika dia menyimak. Nah itu harus dikeluarkan di dalam buku merah. Maksud buku merah itu maksudnya buku besar, buku catatan, kalau guru-guru menulis silabus dulu di buku dulu misalnya kayak gitu nah ini membuat jurnal lah ya kalau di sekolah semacam membuat jurnal reading. Jadi usai reading anak-anak menuliskan kesan-pesannya dan itu menjadi menarik karena anak-anak bisa mencurahkan apa yang ada di kepalanya setelah mereka membaca. Nah itu juga bisa menjadi panduan kita panduan pemandu panduan para pengelola taman baca sampai di mana kemarin kita membaca dan ketika menuliskan catatan reading saya menuliskan catatan reading di blog sejak 2018 kemudian 2016 diterbitkan menjadi sebuah buku jadi pertemuan hari ini sampai di halaman berapa berapa peserta yang hadir kemudian kesan-pesan dari setiap anaknya kita bisa tuliskan itu melatih kita para pemandu di taman baca para pengelola taman baca juga untuk tidak melupakan aktivitas menulis jadi setelah membaca ada aktivitas menulisnya begitu Kak Oke menyambung dari tadi Kak Ubay nah berarti kalau seperti itu apakah ada semacam perangkat panitia bukan panitia perangkat penggerak di reading misalnya ada notula kamu nih anak ini jadi seorang notula misalnya kemudian Kang Ubay jadi pemandu atau yang lainnya jadi apa ada bagian tugas-tugas seperti itunya nggak Kang Ubay kira-kira sebenarnya tidak seformal itu kita sebarkan aja buku itu keliling anak-anak menulis gantian atau kalau yang belum selesai kita tunggu sampai anak itu selesai jadi jangan dulu pulang ini juga mendorong seperti tadi pertanyaan berikutnya bagaimana misalnya memotivasi sebenarnya jujur saja betul seperti Kang Adew tadi ada dua orang saya pernah hanya bertiga misalnya berempat atau bahkan saya tungguin ini pada datang nggak ya misalnya oh ternyata hujan yaudah kita berdua saja dengan anak-anak yang baca jadi tidak harus formal akan tetapi kita sediap kita siapkan daftar daftar kesan-pesan bukan daftar hadir selalu yang yang kaku jadi anak-anak boleh menggambarnya misalnya kalau tadi bagian kerbau anak-anak menggambarnya di kesan-pesan itu kerbau dan sebagainya jadi tidak harus ada petugas kalau kalau mau lebih terarah misalnya anak-anak yang sudah lebih besar maksudnya yang paham membuat notula dan sebagainya juga bisa dimintakan untuk membuat notula namun yang lainnya tetap bisa menulis oke ini ada lagi pertanyaan dari siapa ini apakah ada batasan umur katanya dari batasan umur sebentar harus scroll dulu ke atas apakah ada batasan umur seperti living buku mengingatkan daya konsentrasi daya serap anak itu ke Kang Adew dulu ya Kang Adew karena beberapa kali saya mengikuti di reading Kang Adew itu kebanyakan memang mahasiswa gitu kebanyakan memang mahasiswa gitu apakah karena buku-bukunya terlalu berat gitu Kang Adew atau kayak gimana silahkan Kang Adew dulu masih di mute Kang Adew ya Kang Bojes Kang Bo Bais kebetulan ARC ada di tengah-tengah kota gitu di museum jadi terus teman-temannya berjejaring dengan teman-teman komunitas yang iya sekata gitu lah yang sekeyakinan rata-rata memang jatuh ke mahasiswa tapi tidak menutup kemungkinan juga warga masyarakat atau apalah profesional yang tapi kalau untuk SD SMP belum pernah ada sih pernah datang anak SMA gitu yang ngabring karena diabringkan ke gurunya gitu ya kedatang ke museum gitu kebetulan juga bukunya entah kenapa memang buku-bukunya itu buku-buku katakanlah berat ya buku-buku pemikiran tokoh-tokoh Asia Afrika gitu tapi kalau dibacanya barengan mungkin yang berat itu lumayan lah gak terlalu berat kayaknya apalagi ditambah dengan kan saya juga dapat pemahaman bahwa ya kalau belajar tanpa guru aduh bahaya juga ini bisa celaka gitu artinya setelah pembahasan terus selalu ada narasumber yang juga apa tuh menjelaskan gitu Kang Bojes hampirnya Kang Bojes pernah waktu itu kan ya Kang Bojes kalau kalau buku sasra pasti saya ke asas UP dan gak berjaring kemana daya gitu pasti kata teman ke Yopistia Umbara sampai terakhir juga Julpa sampai generasinya Pajar Kliwon teman-teman asas selalu menjadi Paisal Sareja kayak gitu jadi jaras sumber jadi sistem sumber buat teman-teman napping teks-teks yang katakanlah berat gitu ya apalagi dalam wilayah kusasraan Asia Afrika gitu jadi senang sekali ya ada apa tuh ada yang ngaping yang maksudnya ngaping memberikan penjelasan tentang teks yang dibaca itu lebih memang semua beragam yang datang ke situ itu tantangan tersendiri karena ya beragam orang beragam latar belakang beragam minat gitu kadang-kadang ya itu butuh-butuh kesabaran tiada tara ya untuk menghadapi teman-teman seperti itu apalagi kalau musim-musim politik tiba-tiba ada seperti campaign gitu ya wah ini hariwang ya habisi jadi masalah gitu apalagi kan musim juga harus menjadi ruang Asia Afrika ini menjadi ruang terbuka ruang belajar bareng gitu buat siapapun siapa saja karena kita juga ingin memahami semangat Bandung yang apa semangat KA yang egalitarian yang damai gitu yang jadi kita menerapkan itu jauh sebelum kita apa tuh membaca teks kalau memang buku-buku itu membawa kita kepada sebuah kesadaran sebagai hidup anak bangsa yang ingin mengenal Bapak bangsanya gitu ngomong bicara ya sebagai anak bangsa kita harus simak gitu harus dengar juga harus mengikuti kegiatan atau aktivitas-aktivitas itu ya yang kadang mungkin agak berat gitu tapi kalau dijalani barengan seneng gitu jadi mudah-mudahan terasa lebih indah gitu gitu sih Kang Bajos ya halo siap siap Kang Adel terima kasih Kang Adel maaf ada suara ajaknya di saya karena dekat dengan mesjid rumahnya oke kalau di Kang Ubay sendiri gimana nih sebenarnya novel maksaklah juga berat gitu ya tapi bisa dibacakan oleh anak-anak berarti kan ada semacam pihak khusus nih yang diterapkan Kang Ubay ini kepada anak-anaknya kayak gitu kemudian nyambung juga ke apakah buku sejarah mesak itu bisa dibuat reading group katanya nyambung pertanyaan itu pertanyaan dari Wahyudi silahkan Kang Ubay iya Mats Havelar atau berat itu kita persepsi kita karena kita terbiasa membaca sendiri dan ingin lekas-lekas selesai sebuah buku dengan reading group kita diajarkan untuk toleran terhadap bacaan maksudnya kita tidak ingin cepat-cepat selesai karena dengan reading group kita bisa lebih partisipatif jadi tidak tidak lantas persepsi kepala kita saya pikir membaca sendirian itu membuat kita percaya pada isi kepala kita padahal buku ditulis oleh kepala jadi artinya dengan banyak kepala dengan reading group dengan membaca bersama-sama dengan banyak kepala yang hadir ada pada saat itu kita bisa berbagi bersama kalau ada misalnya saya menemukan prase TT ATT bahasa Perancis ini apa oh ternyata pertemuan empat mata itu setelah teman-teman yang lain tahu atau di Mark Savlar misalnya ada kopi daun kopi daun waktu pertama dengar saya kopi daun kok kopi dari daun ternyata ada di Sumatera Barat misalnya memang kopi daun kahwa jaman Belanda jadi kita bisa setelah pertemuan berikutnya setelah menemukan kalimat itu atau ada misalnya penjelasan dari teks yang susah itu kita bisa menontonnya saya menemukan video dokumenter tentang kopi daun yang ditulis oleh yang dibuat film dokumenternya oleh teman-teman Kompas misalnya jadi anak-anak bisa menyaksikan teks oh dulu zaman Belanda kalau minum kopi dari daun kopi kemana biji kopinya oh seperti itu jadi itu bisa bisa membuat diskusi di kelompok tersebut kemudian apakah buku yang ditulis tentang desa bisa saya pikir beragam ekspresi buku bisa dibaca menjadi reading group namun saya pikir mengapa misalnya sastra karena kami misalnya mengapa harus membaca sastra karena saya pikir bagaimana taman baca taman baca ini bisa reading group reading group sastra bisa menjadi alternatif di taman baca taman baca tentu saja buku-buku non-fiksi juga bisa seperti yang dilakukan Kang Adew dan kawan-kawan membaca buku konferensi Asia Afrika Pak Ruslan Abdugani ataupun bukunya Mas Wildan misalnya tentang konferensi Asia Afrika itu bisa menjadi menarik karena di dalamnya banyak peristiwa penting demikian lalu apakah oh iya benar teman-teman yang di kediri benar itu Mas Iwan Kapit saya 2015 2016 ke sana karena kami di komunitas reading group saling mengunjungi setiap tahun pergi ke kediri ke tempatnya Mas Kapit di Kayan Kidul yang baca jalan repos jalan denles tentu saja ini inisiatif dari teman-teman komunitas reading group dan Mas Sikit salah satunya yang tadi sudah diperkenalkan oleh juga Kang Adeo panduan saya saya ada buku menyusuri lorong-lorong jilid 2 dari Mas Sikit Susanto yang itu bisa memandu kawan-kawan untuk seperti apa sih reading group atau catatan saya menulis catatan reading group di blog readingmultatuli.blogspot.com itu juga bisa dibaca maksudnya bagaimana memulai pembacaan sebuah novel jadi ya seperti membaca saja sebenarnya hanya pelan-pelan karena yang lainnya memegang novel yang sama kalau perlu dipraktekan praktekan kalau perlu dijelaskan dijelaskan kayak gitu jadi reading group tidak membaca terus norolong jadi kata-kata misalnya menemukan kata tadi saya adalah maklar kopi tinggal di laurer greh nomor 37 Amsterdam itu kalimat pertama di maksaflar anak-anak bertanya maklar tenaun maklar itu apa oh kita jelaskan kalau ada peta misalnya mungkin ada yang menemukan peta Bandung oh kita lihat petanya ayo bersama-sama kita buka petanya kalau dekat kita datangi tempatnya kalau perlu nonton nonton dulu misalnya atau pertemuan berikutnya kita nonton ya kan kemarin kita ada informasi tentang apa misalnya gitu Mbak Upi Klutia bisa di bisa ke buku saya diterbitkan oleh Arkea di Jakarta mungkin masih ada atau belum masih ada atau udah habis saya kurang tahu tapi blognya sih masih hidup readingmultaturi.blogspot.com itu untuk menyimpan catatan selama reading Apakah ada yang akan menanyakan lagi pada Kang Ubay dan Kang Adeo nih mengenai about reading group gitu ya disini ada siapa Mas Ardi juga ada Mas Ahmad Sopyan dari Kalimantan barangkali mau bertanya dan mempraktikan kegiatan reading group di Kalimantan ada Mas Mas Hur dari NTT bukan Ambon ya Mas Mas Hur itu silahkan disini juga ada teman-teman dari TBM Koleang itu TBM di Muncang dua pekan lalu diresmikan kemudian kemudian disini juga ada Nanda Gaida yang memegang festival seni Multatuli dari kantor Bahasa Banten terima kasih dan Mas Kafah lama gak ketemu terima kasih eh Kang Ahmad silahkan dari Kalimantan Barat nih Kang Ahmad silahkan Kang Ahmad di-unmute dulu Kang Ahmad Assalamualaikum Kang Heri Assalamualaikum Assalamualaikum kawan-kawan semua selamat berpuasa Kang Ubay salam berapa waktu lalu saya sempat ke Lebak sempat ke Museum Multatuli tapi Kang Ubay waktu itu lagi lagi pergi lagi gak ada Kang Heri dan kawan-kawan yang lain mungkin saya minta tips lah dari Kang Ubay bagaimana bisa menjaga merinding grupnya itu karena ini kan istilahnya napas panjang Kang Ubay karena ini kan lari-lari maraton yang waktunya tidak hanya satu atau dua bulan tapi mungkin perlu waktu yang bertahun-tahun untuk membaca memaknai novelnya itu terus Kang Ubay dan kawan-kawan yang lain kebetulan kami di Pontianak juga sore ini lagi buat acara jadi sore ini kami mau membaca salah satu novel karya orang tua kami di Pontianak Kalimantan Barat itu judulnya Kapal Terbang Sembilan itu teman-teman lagi siap-siap untuk mulai membaca nanti mudah-mudahan sampai habis entah di hari apa yang penting istikomah itu mungkin Kang Ubay Kang Heri dan teman-teman yang lain terima kasih Kang Ahmad di Youtube juga sudah ada yang menyimak banyak yang menyimak ada Kang Didin Tulus ada Kang Apep ada Kang Dayu ini dari Papua kemudian ada Kang Agus dan masih banyak lagi nih ada pertanyaan juga yang dari Youtube itu kepada Kang Adew dari Kang Didin Tulus apa target dari Reading Club Asia Afrika apakah sesudah baca buku selesai bubar atau bagaimana itu untuk pertanyaan dari Kang Adew eh dari Kang apa Tulus dan tadi pertanyaan dari Kang Ahmad Sopya itu ditujukan kepada Kang Ubay silahkan mau siapa dulu Kang Adew dulu ya Kang Adew dulu menjawab yang dari Kang Didin Tulus silahkan Kang Adew Kang Didin Tulus kayaknya sodagar buku ya orang hebat juga Kang Didin juga beberapa kali melakukan aktivitas apa sinergi barang lah gitu Kang Didin ya seperti Kang Didin tahu kami di Reading Club tidak ada arahan untuk teman-teman misalnya yang datang karena grupnya grup terbuka tidak harus menulis misalnya teman-teman enggak juga gitu tidak harus juga teman-teman disuruh apalah gitu karena memang tidak ada paksaan hanya memang yang paling kata kuncinya adalah menumbuhkan kesenangan itu ya menumbuhkan kebergairahan aja membaca lalu kemudian teman-teman ada yang menulis atau dimuat di koran misalnya atau jadi sarjana gara-gara Reading Club saya senang sekali itu syukur jadi tesis jadi apapun yang teman-teman enggak ada paksaan biarin aja hadir aja gitu seperti asas upiah lahir dan bergulir gitu ya memang enggak enggak bubar juga sih Kang Didin jadi beres itu bubar enggak mungkin teman-teman yang senang baca akan terus jadi beresnya satu buku katanya kata teman beresnya satu buku berarti itulah awal sebuah pengembaraan jadi beres satu buku awal di pengembaraan jadi mencari lagi mencari lagi kayak gitu jadi tidak pernah ada kata selesai sebenarnya gitu untuk untuk merespon menanggapi buku-buku yang sudah dibaca saya juga saya juga kagum ada sahabat saya yang diam-diam ternyata saya bikin buku mungkin Kang Ubay gitu ya beres Tadarusan terus menuliskan pengalaman-pengalaman dia ada sahabat saya yang hampir 4-5 tahun gitu ya di Reading Club bikin buku pengalaman dia membaca kali pertama datang tahun 2014 terus dia sangat apa ya telaten gitu ya menuliskan setiap pertemuan ini bagus banget ada teman saya di baru 3 hari yang lalu dia meluncurkan buku pengalaman dia membaca di Reading Club dia juga tidak sengaja karena menemani dosennya datang ke situ lalu yaudahlah jadi karya pramukti adi bakti namanya dan dosennya adalah pamip bayhaki dosen psikologi psikologi UPI jadi menulis mungkin orang psikologi sangat ini ya kalau melihat sesuatu teh ih apa lengkat gitu ya intens melihat kejadian-kejadian betul tadi saya ingin mengamini Kang Ubay tadi tentang membaca yang jangan juga terburu-buru ya tergesa-gesa untuk merebut makna kalau memang harus satu paragraf satu paragraf kita juga kalau memang harus satu bab satu bab aja buku di bawah bendera revolusi buku Bung Karno yang tebalnya itu minta ampun saya juga baru baca 2000 berapa 13 itu itu dibaca kurang lebih hampir 9 bulan gitu teman-teman satu bab gitu satu bab lama banget puasa dulu idul adha dulu gitu ih udah idul adha lagi kemarin tapi ini buku belum beres-beres yaudah nikmati aja enjoy perjalanan memang kita tinggal menganut paham ini Kang Bojas slow reading kalau ada yang membaca pelan seperti juga ada slow food ada fast food fast food takutnya berpenyakit jadi masalah buat tubuh fast reading juga takut juga tergesa-gesa tidak sempat mengunyah mulumat apa yang kita baca makanya lebih baik pelan-pelan tapi sampai gitu slow reading karena kalau slow food juga lebih keren kan lebih bisa teracik dengan baik teramu juga dengan istimewa makanya kalau memilih membaca dengan pelan-pelan dan kemudian merenungkan dan mengendapkan apa yang sudah dibaca ya pilihan kepada reading grup menjadi sebuah kenistayaan gitu itu sih yang bisa saya komentari tidak ada paksaan untuk teman-teman harus apa harus apa disitu bebas gitu sesuai dengan minatnya masing-masing apa tuh kesukaannya diri sendiri kayak gitu sih dan Kang Didin pun tak gak Didin lawas-lawas siap Kang Adeo terima kasih Kang Adeo ini Kang Obay sebelum menjawab mengenai menjaga apa ritme kemudian menjaga spirit reading juga menyambung ada pertanyaan dari Kak Iani dari rumah Dongeng Sinjai ini di TBM kami kebanyakan anak SD dan SMP apakah bisa membuat reading bersama mereka dengan menyesuaikan buku bacaannya kemudian yang keduanya jika reading grupnya pesertanya mahasiswa atau usia SMA apakah pesertanya diminta untuk meresensi dulu buku sebagai awalnya gitu Kang Obay silahkan iya terima kasih Mbak Yani dari rumah Dongeng Sinjai rumah Dongeng Sinjai tentu saja bisa sangat mungkin anak-anak SD SMP untuk membaca buku bersama-sama jadi menyesuaikan buku bacanya tentu nanti Kak Yani mencari bahan bacaan yang cocok yang ada di TBM Sinjai Kak Yani bisa tentukan misalnya apakah ada di daerah Sinjai atau Sinjai itu mana ya Kalimantan atau Sumatera Sinjai ya yang cocok Sulawesi Selatan Kak Sulawesi ya Sulawesi Selatan di Sulawesi Selatan misalnya apakah ada karya sastra kalau kami misalnya lebih cocok ke karya sastra yang latarnya Sulawesi Selatan atau Sulawesi atau Indonesia Timur misalnya apakah orang-orang utimu itu bisa ada di Kak Yani kemudian baca bersama anak-anak pelan-pelan itu juga bisa atau karya sastra yang lain yang bercerita tentang Indonesia Timur dibaca pelan-pelan dengan anak-anak satu hari satu minggu satu halaman entah hari apa Kak Yani silahkan tentukan harinya anak-anaknya diundang dikasih tahu sebelumnya bahwa kita akan reading group misalnya jadi yang keduanya nyambung apakah jika pesertanya mahasiswa atau usia SMA perlu meresensi dulu tidak justru biarkan mereka memahami kata demi kata menikmati pertemuan demi pertemuan menikmati kalimat dengan kalimat yang Kak Yani pandu atau Kak Yani pimpin untuk Kak Yani baca pelan-pelan sehingga anak-anak tidak harus meresensi nanti takut-takut kalau meresensi justru mencari di Google mencari di internet kemudian copy-paste biarkan kita baca pelan-pelan nanti kalaupun ada mau kasih tugas meresensi ataupun menulis ulang itu setelah selesai reading saja jadi kalau khawatirnya justru di awal dipaksa resensi bukunya misalnya mereka harus membaca satu malaman semalaman kemudian belum tentu mereka mampu menyimak kata demi kata untuk para pemandu reading sebaiknya memang membaca terlebih dahulu novel yang akan dibaca bersama itu saya sebelum membaca makshaflar saya tamatkan empat kali membaca makshaflar artinya kita punya amunisi punya logistik cukup sebelum kita menjadi pemandu sehingga ketika menemukan kalimat yang sukar kita juga harus jujur bahwa ini Pak Guru belum tahu atau Bu Guru belum tahu Bapak pemandu atau Ibu pemandu belum tahu ini maksudnya apa nanti minggu depan Ibu cari maknanya Ibu cari maksudnya apa ini kalimat sehingga anak-anak minggu depannya PR Ibu untuk menjelaskan begini itu sehingga kita juga sebagai pengelola taman baca punya aktivitas mendalami sebuah teks mendalami sebuah karya dan kita menjadi mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi expert atas karya tersebut atas salah tadi Pak Pris menyampaikan mengumpulkan semua hal tulisan-tulisan kecil memorabilia tentang James Joyce jujur saja kemarin saya membaca postingan Kang Denny Rahman 2008 2014 ketika Mas Wildan Mas Wildan ini sejarawan UGM yang menakuni KAA menulis buku tentang konferensi Asia-Afrika dan menurut Kang Denny banyak sekali clipping-clipping yang juga tidak dimiliki oleh Mas Wildan bahkan tidak ada di Arsip Nasional jadi seorang pemandu reading kelak bisa menjadi expert menjadi ahli di bidangnya ya kalau mau bercerita tentang kenikmatan saya 11 tahun membaca Max Haflar kemudian sekarang ada Museum Multatuli sebagai wisata edukasi sejarah di Kabupaten Lebak ada festival Multatuli dan sebagainya jadi kemana-mana menggerakkan ekonomi masyarakat menggerakkan pariwisata menggerakkan yang lainnya seperti itu tapi ya ini juga tentu saja tidak seperti Bojes di awal sampaikan Kang Adeo sampaikan tidak harus sama setiap orang punya pilihan masing-masing dan yang paling penting lanjut ke Kang Ahmad Sopyan ya seperti Kang Adeo sampaikan menikmatinya dengan 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 setiap minggu kita punya tugas seperti demikian ya kita punya tugas membacakan selembar dua lembar dari karya yang kita bahas dengan menikmatinya itu kita menjadi punya nafas panjang tidak 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 apa ya tidak lantas cepat keok jadi artinya bisa punya nafas panjang bisa mengelola mood kita dengan reading group bertemu setiap minggu dengan anak-anak dengan peserta baik peserta baru ataupun peserta yang lama dan itu menjadi kenikmatan tersendiri dengan menikmati dengan enjoy kalau bahasa yusak ibadahnya harus tulus insyaallah gusti Allah juga akan membalasnya dengan tulus oke oke siap terima kasih kakobay nah menarik ini di CCL lebak itu anak-anaknya atau adik-adik yang ikut di murta tuli ya di taman baca itu menemukan baso itu setahun sekali ya ketika keluar dari ini dari kampung ketika keluar dari kampung itu coba kita bayangkan baso itu yang di setiap gang kalau di Bandung ada tukang baso tapi di sana tidak ada tukang baso keluar dari kampung setahun sekali ketika pesta maksaplar mereka makan baso itu gila luar biasa sekali di sana oke ini ada lagi eh waktu sudah jam berapa ya sekarang ya kurang lebih ada sekitar 10 menit lagi 10 menit ada satu pertanyaan lagi Kang Ubay ini terakhir mungkin bisa dijawab oleh Kang Ubay dan Kang Adel sebenarnya sudah tadi dijawab mengenai kriteria novel yang gimana sih yang kemudian di apa bisa diridingkan gitu ya novel yang seperti apa yang bisa diridingkan gitu itu mungkin silahkan Kang Ubay dan Kang Adel pertanyaan terakhir nih Kang Adel dulu Manggo ya perihal pemilihan novel mungkin reading club ini agak legek juga sebenarnya entah kenapa mungkin ya karena mungkin pengen beda aja sih sebenarnya mungkin atau apa saya juga ngerti penyebabnya karena memang terkait dengan Asian Episal Reading Club berada di museum komersisasi Asia Afrika jadi ya pengen beda mungkin ya jadi kalau ada novel ya novel Asia Afrika penulis Asia Afrika kalau ada penyair ya puisi 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 Afrika itu Afrika yang resah gitu kayak gitu wah Kang Ato Kang baca mah buisi mau awan-awan ini kayak kelem jadi sebenarnya mah menurut saya sih bagusnya mah mulai dari yang kita seneng aja sih ada teman saya yang di Tegal gitu juga Mas Bram bikin juga tadarusan di perpustakaan di Tegal nanyainya juga kayak gitu novel apa tapi menarik juga sih kalau tadi kata Kang Ubay jadi diangkat dari yang daerah itu aja yang menarik apa ada tokoh sejarah peristiwa apa yang menarik di daerah itu di Tegal misalnya kalau tidak ada ya yang seneng aja yang apalagi hits hari ini tokoh kita akan memulai sesuatu dengan yang kita minat aja gitu dan kita juga tidak bisa apa memaksakan ganda kita tapi kalau memang teman-teman yang di museum kompresisi Asia Afrika mungkin ya agak ada ada ini leggo sebenarnya apa tapi memang tiap orang punya pencapaian pencapaian penjelajahan penjelajahan atau pengembaraan pengembaraan yang terus mungkin tidak puas dengan satu hal ini terus ingin mencari mencari kayak gitu tapi yang penting adalah ya bermanfaat sih sebenarnya buat dia yang membacanya dan buat lingkungannya senang asik juga sih kalau misalnya dari Kalimantan mencari ya Kalimantan siapa sih tokonya atau mungkin baca biografi orang pahlawan dari Kalimantan selalu jadi mengangkat kebijaksanaan yang muncul di tiap daerah itu dan bisa ditebarkan dan menubuhkan kebanggaan pride gitu Bandung ya ya museum kompresisi Asia Afrika bukan taman itu bukan mall itu tetapi ada gedung nih yang telah membebaskan bangsa-bangsa kulit berwarna dari penjelajahan kayak gitu jadi orang Bandung punya pride kebanggaan oh iya nih kota ini layak dicintai karena ada peristiwa ini pun kayaknya teman-teman yang lain juga kayaknya gitu deh kalau ada novel yang kaitannya dengan oh ini mengangkat tema ini tidak ada salahnya saya pikir untuk diangkat gitu sih gitu kan Mbak Jess oke siap tadi ada kalimat dari Kang Ubay sebenarnya dari satu novel itu bisa mengangkat ekonomi pariwisata dan sebagainya itu menarik tuh jadi potensi lokal itu bisa keangkat gitu ya dari satu novel bisa jadi di kita di Indonesia dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali novel dan itu ketika dibaca muncul pariwisata-pariwisata itu itu menarik silahkan Kak Ubay ya dari Mas atau Mbak ini atau namanya ya Poniti TBM Nusa Nusa 2 ya terima kasih pertanyaannya Mas atau Mbak jadi kriteria novelnya kalau boleh usul satu novel yang punya nilai kemanusiaan tinggi yang kedua novel yang punya latar dekat dengan anak-anak atau TBM itu berada misalnya entah di Capri dekat enggak dengan Mentawai misalnya mungkin bisa baca Burung Kayu yang bercerita tentang si Kerei Sangre Kerei atau adat kebiasaan orang-orang Mentawai misalnya yang tergerus oleh modernitas atau seperti tadi Kak Adew sampaikan yang memang teman-teman mau teman-teman suka saya misalnya penyuka Eka saya akan reading Eka misalnya saya penyuka Pram saya akan membaca karya-karya Pram di Anantatur saya penyukanya Hamka saya akan baca novelnya Hamka jadi tiga kriteria itu yang pertama yang punya nilai kemanusiaan tinggi yang kedua yang secara lokal dekat dengan pembaca yang ketiganya yang disukai tentu saja jangan sampai dipaksakan misalnya saya tidak menyukai bukan tidak menyukai maksudnya saya kurang serik misalnya dengan bacaan ini kemudian harus dipaksakan dibacakan ke teman-teman di dalam reading group khawatirnya tidak nyambung bahkan tidak coba menggali lebih banyak justru reading group ini targetannya untuk menggali lebih banyak lagi sehingga teman-teman di taman baca bisa menjadi expert di bidangnya jadwal untuk reading group berapa minggu sekali ya kan kalau bisa satu minggu satu kali juga cukup kalau teman-teman semangatnya 45 ya bisa Selasa dan Kamis selasa reading group novel A Kamis novel B tapi saya pikir seminggu sekali juga cukup agar stamina-nya bisa terus punya endurance yang seimbang yang stabil karena reading ini seperti tadi Kang Ahmad Sofyan sampaikan bukan pelari jarang pendek teman-teman harus menyiapkan diri siapa tahu teman-teman bisa reading selama seperti Pak Pritsen 40 tahun memandu pembacaan novel Ulysses atau misalnya Pak Peter Kerry 30 tahun hanya menggeluti di Ponegoro meskipun bukan reading atau Pak Hari Apuse sudah 41 tahun menggeluti Tan Malaka dari tahun 71 ya itu aja yang di ulik-ulik Tan Malaka misalnya Pak Hari Apuse Pak Peter Kerry ya di Ponegoro nulis semua hal mengumpulkan berbagai hal tentang di Ponegoro Pak Pritsen ya Ulysses James Joyce seperti itu jadi bisa jadwalnya satu minggu sekali juga cukup saya pikir demikian Bojes dan teman-teman terima kasih mohon maaf jika banyak kekurangan kalau baik satu kalimat untuk literasi dan taman baca di Indonesia literasi di Indonesia harus murah masal dan harus punya nilai sosial oke terima kasih Kang Ubay nah untuk Kang Ade bukan satu kalimat tetapi Kang Ade akan menutup dengan sebuah lagu ya karena Kang Ade ini juga selain sebagai pembaca di reading club dia juga sebagai musisi tentu mantap silahkan Kang Ade ambil gitar dulu bentar terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga sekarang di puncak kegiatan World Book Day 2021 dari awal partisipan sepertinya bagus ini bertahan stabil gitu ya waktu di kegiatan pertama awalnya 80 kemudian pas akhir-akhir jadi 30 20 itu juga di kedua dan kalau di sekarang stabil terus gitu ya karena mungkin kedua narasumbernya juga yang keren-keren ini Kang Ade sudah siap? siap ini lagu jadulnya Egaliter semangat komponisi Asia Afrika semangat menghargai setiap perbedaan siap dengan keberbagaian itu untuk teman-teman semua selamat hari buku juga salam buku ya salam hangat salam hangat kuku Egaliter kita setara dan saudara kita setara kita saudara kita setara kita saudara tubuh ini nyata sempurna yang kurang adalah kebijaksanaan tak ada indera tergerak tak ada organ terpenggal yang kita bermanfaat ini saya menyala semangat yuk kita kita setara kita eh teman-teman barangkali ada yang mau ikut bernyanyi silahkan kita maka mau jes ada yang ikut bernyanyi silahkan oh iya boleh aja teman-teman kita setara kita saudara ada suaranya teman-teman kita setara kita saudara saudara kita kita saudara kita kita kata kita saudara bismillah Godspeed bismillah Godspeed bismillah Godspeed bismillah Godspeed kita setara kita saudara kita setara kita saudara Terima kasih Kang Adew Terima kasih Kang Adew Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir Terima kasih juga Kang Ubay dan Kang Adew Sebagai narasumber di kegiatan World Book Day 2021 ini Murah, masal, dan punya nilai sosial Itu tadi yang disampaikan oleh Kang Ubay Untuk literasi dan TBM yang ada di Indonesia Kemudian juga kita semua saudara Itu yang disampaikan oleh Kang Adew Jadi kita tidak boleh saling gontok-gontokan dan sebagainya Kita semua saudara memajukan literasi di Indonesia Terima kasih sekali lagi Saya tutup kegiatan ini Dengan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Selamat sore